Assalamualaikum, jajanan satu ini selalu digemari anak-anak Harganya yang murah dan ukurannya yang jumbo orang tua juga suka Jual 2 ribuan aja udah untung banget Tapi sebelumnya buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan sosis Gboy rasa ayam Ini panjangnya kurang lebih 16 cm Beratnya 500 gram Dan ini aku beli dengan harga 16.000 rupiah di toko sosis Kalau 16.000 isinya 15 piece Berarti modal per piecenya jatuh di 1066 rupiah Kupas plastik pada sosis Tusuk menggunakan tusukan sate Pastikan kita tusuk sosisnya tepat berada di tengah-tengah ya Jangan miring-miring Supaya nanti saat kita ulir dia itu gak pecah Tepat berada di tengah-tengah seperti ini Sekarang bisa kita ulir Gunakan cutter seperti ini Ini aku beli dengan harga 1000 rupiah aja Jadi pisaunya tuh pendek ya Langsung aja kita ulir dari atas seperti ini Sambil miring Dan ke bawah seperti ini Setelah diulir sosisnya Kemudian turunkan sosis Pelan-pelan aja Sampai ke dasar tusukan satenya Hati-hati Jangan sampai putus Setelah sudah di ujung sosisnya seperti ini Nah ini dia trik yang bikin nanti sosisnya bakal mekar Kita kekananin sedikit aja sosisnya seperti ini Supaya nanti saat digoreng bisa mekar Sekali lagi jangan sampai putus ya Pelan-pelan aja Lakukan hal yang sama pada sosis selanjutnya Saat mengulir jangan terlalu tipis-tipis ya teman-teman Untuk masing-masing peruliran seperti ini kurang lebih Lebarnya 1 cm Jadi jangan terlalu tipis-tipis banget ya Supaya nanti hasilnya bagus Terima kasih telah menonton! Setelah diulir ke 15 sosisnya Ini ada satu yang patah Gak apa-apa ya teman-teman Tetap bisa kita goreng dan tetap bisa kita jual Jadi gak ada yang kebuang Panaskan minyak di wajan yang banyak minyaknya Supaya nanti sosisnya terendam dengan minyak Nyalakan di api sedang Tunggu minyak sampai panas Minyak sudah benar-benar panas Seperti ini tapi jangan yang terlalu panas-panas banget ya Panas sedang aja Kemudian masukkan sosisnya Goreng sambil dibolak-balik seperti ini Supaya bisa mengembang Terlihat disini sudah mulai mengembang Bolak-balik terus sampai benar-benar mengembang Seperti ini Goreng terus sambil dibolak-balik Sampai warnanya kuning keemasan Nah ini dia warnanya sudah kuning Kemasan seperti ini bisa diangkat Kemudian tiriskan Masih dalam keadaan minyak yang panas Tapi jangan terlalu panas ya teman-teman Misalnya minyaknya kepanasan Kecilkan api kompornya Supaya gak mudah gosong Goreng sambil dibolak-balik seperti ini Supaya dia bisa mengembang Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan Seperti ini Jadi nanti hasilnya bisa kokoh ya Dan gak cepat kempes Nah ini ada sosis yang patah Gak apa-apa Selesai digoreng semua sosisnya Siap untuk dikemas Karena tusukan satenya sudah full Sekarang kita tusuk Menggunakan tusukan cilok yang pendek Seperti ini Jadi nanti sosisnya bisa kita pegang ya Dan hasilnya pun kokoh Seperti ini gak letoy-letoy Terlihat hasilnya besar ya Dan ini kalau kita kemas jual 2 ribuan Bisa kita masukkan ke dalam plastik Ukuran 8 x 25 cm Selesai dikemas semua Dalam plastik ukuran 8 x 25 cm Ini siap kita jual Dengan harga 2 ribuan aja Kalau diukur dengan penggaris Total panjang sosis setelah matang Adalah 20 cm Sajikan bersama saus encer Seperti ini Disini terlihat ukurannya benar-benar jumbo ya Teman-teman Kayaknya anak-anak Kalau jual 2 ribuan Ini pasti jadi langganan terus Rasanya pun enak banget Lembut Gurih Jual 2 ribuan juga Udah cocok banget Selain dipakain saus encer Ditabur dengan bubuk balado Juga oke banget Tabur sedikit aja Atau secukupnya Seperti ini Terlihat ya Ini ukurannya benar-benar jumbo banget Padahal tadi Sosisnya itu Sebelum digoreng kecil ya Dan ini rasanya Super duper Enak banget Gurih Pokoknya bikin lagi Jual 2 ribuan per piece Seperti ini Cocok banget Dijual di sekolah Ataupun di depan rumah Jadi anak-anak yang nyamperin Warung kita Aku punya teman Dia jualan Sosis kayak gini Dengan plastik ukuran 10x25 cm Lalu diisi dengan 2 sosis seperti ini Beliau jualannya Di laut ya teman-teman Dijualnya tuh Di tempat wisata Dan dia bisa jual 5 ribu Per isi 2 Tusuk seperti ini Semua sosisnya Disusun dalam keranjang buah Lalu di keranjang buah itu Ada bubuk balado Saus encer Dan kecap manis Nanti anak-anak Bisa milih sendiri Sesuai toppingnya Yang diinginkan Kalau mau jual 5 ribuan Per 2 piece Seperti ini Di tempat wisata Teman-teman harus jual Keliling Jalan kaki Dan teman-teman harus Samperin orang-orang Yang lagi ngobrol-ngobrol Lagi santai-santai Biasanya orang Kalau disamperin itu Pasti beli Jadi sesuaikan aja ya Harga jualnya Kalau jual di rumah Atau di sekolah Kita bisa jual 2 ribu Per tusuk Dan jual 5 ribu Per 2 tusuk Di tempat wisata Kalau ada yang ngerasa Kok untungnya tipis banget Gak apa-apa ya Teman-teman Namanya jualan makanan itu Penting lancar Dan banyak yang beli ya Karena dari situlah Untungnya bisa dikumpulkan Dari modal kurang lebih 19 ribuan Dapat 15 piece Modal per piecenya Jatuh di 1266 rupiah Jual 2 ribuan Atau sesuaikan aja Dengan tempat tinggal Di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh